Intro Dengan membawa jerikan kosong, ratusan warga rela mengantre di distributor minyak curah di kawasan Derajat, kecamatan Kesambi, kota Cerbon. Sejak pagi buta, warga dari kota dan keupatan Cerbon ini mengantre hingga keluar ke jalan Derajat. Banyaknya warga yang datang membuat antrean mengular hingga ke ganggang kecil. Mereka yang mengantre merupakan pedagang pasar dan warung kecil. Kesulitan mencari kebutuhan menggoreng tersebut sudah dirasakan sejak sepekan terakhir, terutama sejak subsidi minyak kemasan dicabut. Bahkan sejumlah distributor di kota Cerbon sudah tidak memiliki stok hingga warga pun menyerbu distributor yang masih memiliki minyak curah. Dengan harga Rp15.000 per kilo, distributor membatasi pembelian maksimal 50 kg per orang. Semua agen, semuanya kadang-kadang sepoknya satu, satu tank itu, tapi dalam satu jam, dua jam. Ini juga di jatah Pak, ada yang dapatnya tiga triggen, ada yang lima triggen, tergantung, di jatuh. Nah ini jatahnya berapa ini? Ini jatahnya 50 kilo, Pak. 50 kilo? Iya, lah kemarin lima triggen. Kalau sekarang 50 kilo. Nanti berapa jam ini? Oh dari pagi, Pak. Di jatah lain itu mungkin juga melakukan operasi pasar untuk masyarakat. Oh gitu. Karena di pelabuhan saja, untuk area Cerbon itu banyak dapat alokasi. Karena per PT itu saya kemarin dapat dua. Hari ini dapat dua. Tapi kenapa? Saya juga bingung harus membeli di sini semua gitu. Oh gitu. Mungkin karena dari orang-orang katanya ada yang sudah jual, ada yang dijual drem-dreman. Oh gitu. Warga dan distributor berharap pasokan minyak curah dapat distabilkan kembali. Terlebih saat ini permintaan meningkat jelah masuknya bulan Ramadan. Wahibisana, RQTV, Ciorbon. Terima kasih. Terima kasih.